Balik lagi dalam Wow What's On This Week GNP.co Saya akan membacakan 5 berita yang paling banyak dibaca di GNP.co Mas Sinton serukan mahasiswa untuk turun ke jalan demo Presiden Jokowi 3 periode serta langkah Generalistio Sigit di acungi jempol Ini dia Wow selengkapnya Berita yang kelima, politikus PDIP Mas Sinton Pasaribu meminta mahasiswa untuk turun ke jalan Dia meminta mahasiswa untuk demo menolak Jokowi 3 periode Mas Sinton menyuruhkan agar ide Presiden 3 periode ditolak karena masa jabatan Presiden lebih dari 2 periode melanggar amademen UUD 1945 Jika Jokowi menjabat 3 tahun mencederai amanat reformasi sebagai konsensus menghindari kekuasaan pemimpin negara yang semena-mena Berita yang keempat, Sekjen PDIP Hasto Kristianto membeberkan calon Presiden pilihan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Dia disebut bukanlah orang sembarangan Menurut Hasto, Megawati akan melihat rekam jejak tokoh yang akan diusung PDIP sehingga yang terpilih bukanlah orang sembarangan Kriteria Capres Megawati harus mampu mendengar aspirasi rakyat dan memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa Tapi sayangnya tidak diperinci lebih jauh soal nama yang mendekati kriteria tersebut Berita yang ketiga, Kapolri Listio Sigit Prabowo meresponi polemik kasus AKBP Raden Brotoseno yang menjadi perhatian publik Ini diapresiasi oleh Menko Poluka Mahfud MD Polri akan merevisi keputusannya tentang pengangkatan Brotoseno Ini disampaikan oleh Mahfud MD saat menjawab pertanyaan mahasiswi asal Indonesia dalam dialog antar Menko Polukam dan masyarakat Indonesia di Den Haag, Belanda Sebelumnya, KBP Brotoseno menjadi perbincangan karena aktif kembali bertugas di Polri usai menjadi narapidana kasus korupsi Berita yang kedua, fans timnas sepak bola Malaysia menyindir timnas Indonesia usai negaranya lolos ke Piala Asia 2023 Sindiran ini disampaikan melalui akun fanbase Malaysia di Instagram Fans Malaysia mengunggah selebrasi kemenangan telak Malaysia 4-1 atas Bangladesh dalam pertandingan terakhir grup E kualifikasi Piala Asia 2023 Pernyataan fans Malaysia tersebut seolah memberikan sindiran kepada Indonesia karena Indonesia sempat kesulitan menjamu Bangladesh dalam laga uji coba jelang kualifikasi Piala Asia 2023 Berita yang paling banyak dibaca di Genpi.co yakni posisi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam bahaya jika ingin bersaing di Pilpres 2024 Kok bisa? Berdasarkan hasil survei karta politika Indonesia elektabilitas Prabowo jauh di bawah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Prabowo berada di posisi kedua dengan total 26,7% dan Ganjar di angka 36,5% Sementara Anies Baswedan di posisi ketiga dengan elektabilitasnya 24,9% Itu dia 5 berita yang paling banyak dibaca di Genpi.co Terus baca Genpi.co dan untuk mengetahui informasi terupdate-nya download aplikasi Genpi.co di Play Store dan App Store Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya Youtube Genpi.co Genpi.co, tahu kamu banget! Terima kasih telah menonton!